assalamualaikum salam jumpa pemirsa YouTube di channel timbang burkesawaran saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe pemirsa semoga kebaikannya jadikan suatu ibadah ya pemirsa Oke Pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kutub risai pemirsa gimana kutub risai ini sangat berbahaya bisa membuat pohon anggur layu dan kemudian menjadi mati karena pada dasarnya kutub risai ini hidup dengan menyerap nutrisi dari pohon yang ia hingga pihak Pemirsa dan nampak kutub risai di pohon anggur ini sangat banyak pemirsa sehingga pohon anggur ini dalam keadaan kritis nah jadi penyebab putih penyebabnya anggur ini kritis karena ada kutub risai yang banyak ya Pemirsa bisa membuat pohon ini mati daun-daun menjadi kuning pemirsa jadi pada kesempatan kemudian kali ini kita akan merupio anggur yang terkena kutub risai ini keadaan daunnya ya Pemirsa jadi bila kita biarkan kutub risai ini tidak kita buang maka anggur akan menjadi seperti ini ditambah sinar matahari kurang pemirsa jadi maksudnya tidak maksimal tidak mencapai sekitar 8 jam atau 6 jam karena ini di samping rumah jadi kutub risai mudah sekali menyebar di pohon anggur ini jadi membuat pohon pohon anggur ini walaupun sekian bulan akan terlihat selalu kerti lihat pemirsa tidak subur walaupun dia sempat subur maka dia akan mengurang tingkat kesuburannya karena nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan dari pohon anggur diserap oleh kutub risai jadi solusi dari kutub risai ini harus kita buang ya pemirsa jadi bagaimana cara membuangnya pemirsa ya cukup dengan kalau saya pribadi cukup menggunakan putih baju ya pemirsa kutub risai baju saya menggunakan panis jadi panis kita cukup mengoleskan di batang menggunakan sikat gigi pemirsa jadi apabila tidak ada sikat gigi saya bisa menggunakan kuas ataupun semacamnya ya pemirsa dan harus cepat di atasi jangan sampai berlarut-larut kita tidak membuang kutub risai dari batang anggur ini bisa membuat kematian secara perlahan jadi kutub risai ini tidak membuat kematian secara mendadak ya pemirsa jadi walaupun terkadang kita sudah memberi pupuk pada pohon anggur masih saja tetap tidak subur karena kita tidak memperhatikan bahwa banyak kutub risai di batang anggur jadi bagi kita yang pemula kita harus melihat faktor apa dikarenakan apa batang anggur ini tidak subur nah ini pas saya perhatikan setiap pohon anggur yang dihinggapi kutub risai itu tidak akan pernah subur jadi inilah keadaan pohon anggur saya pemirsa yang ada di samping rumah yang hanya menerima sinar matahari mungkin hanya dua jam pemirsa semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati